Pemirsa Bupati Kendal Diko Ganinduto mendorong Dinkes Kendal mempercepat vaksinasi dosis kedua dan ketiga untuk lansia dan anak-anak. Terlebih saat ini Kota Kendal dan Waleri masuk dalam wilayah yang berstatus zona merah COVID-19. Dia juga meminta semua rumah sakit menyiapkan ruang isolasi khusus COVID-19. Ketika semua pasien yang terpapar COVID-19 Omikron ini agar yang kejalannya sedang dan ringan ini untuk isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Jadi yang masuk ke rumah sakit itu hanya yang sedang dan berat. Nah ini kita identifikasi. Kita melihat saja bahwa yang sudah ada sekarang ini rata-rata semuanya Omikron semua. Jadi memang yang selama ini sudah masuk ke pintu-pintu Jakarta, Surabaya, ini sekarang sudah masuk ke Jawa Tengah. Nah itu kita bisa lihat karena kejalannya rata-rata ringan semua. Jadi Omikron kejalannya ringan. Tapi kita harus antisipasi juga gitu. Jangan sampai ini penyebarannya terlalu besar. Nah kita coba tekan. Memang infonya itu puncaknya itu di bulan Februari ini. Jadi kita berharap kalau kita bisa melalui Februari ini dengan baik. Kita bisa jaga buar semua. Insya Allah nanti bulan Maret sudah mulai melandai semua.